Selamat pagi Jemaah Tuhan 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 Yes, God Set your church on fire Windy station Check the atmosphere Build your heat The heat we break Yes, God Hallelujah Amen Jesus Lord I close my eyes to see My King in majesty Your grace compels my soul To love and the weak glow I lift my hands and see Surrender everything In you I want my God My God To you I want you forever Jesus I surrender Show me what I don't know More of you I'm desperate for your presence Longing to be with you Lead me to a new place More of you To the fight To the fight I perceive I want you forever I surrender Show me what I don't know More of you I'm desperate for your presence I'm desperate for your presence Longing to be with you Longing to be with you Bless Jesus Lead me to you Forever Lord I will pursue I will pursue I will pursue You want my heart You want my heart You want my heart You're all that I want All that I want All that I want Lead me to you Forever Lord I will pursue I will pursue You want my heart You want my heart You want my heart You're all that I want All that I want So lead us to you God Lead me to you Come Forever Lord I will pursue I will pursue You want my heart You want my heart Jesus Johannes You are all that I want All that I want All that I want You are alone You are all that I want My Jesus Lead us to you place Lead us to you place Lead us to your place Lord, want to know you more, want to know you more My God, Lord, lead me to you, lead me to you Forever, Lord, I will bless you, I will bless you You for my own, Jesus, your Lord, that I want, all that I want Lead me to you, lead me to you, forever, Lord, I will bless you I will bless you, you want my heart, you want my heart, Jesus, your Lord, that I want Lead us to your place, lead us to your heart, Lord Thank you, God Bawa kami, Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Bawa kami, Tuhan, untuk masuk, Tuhan, tahu, akan hati-Mu, Tuhan Betapa besar cintamu, betapa besar kasih-Mu, Tuhan Thank you, God Thank you, God We worship you, God Sembiliki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihku Yesus Yesus Kau yang mahat-Mu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagiku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihku Kau yang mahat tahu Tuhan Yes God Dan mengalah hidupku Tak akan daya Tersembunyi bagiku Telah kulihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapat dia Ku tetap setia Thank you God Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihku Kau yang mahat tahu Tuhan Kau yang mahat tahu Tuhan Yes God Ku berjuang Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapat dia Kau dapat dia Telah kulihat Ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Sampai akhirnya kau dapat dia Sekali lagi serukan kami melihat kebaikanmu Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis Kami mau berjuang Tuhan, ku berjuang Sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia Kami melihat kebaikanmu Tuhan Kemurahmu, kesetianku, kebaikanmu Tuhan Sepanjang hidup kami selamanya Kami mau melihat Tuhan Setiap kemuranmu, kebaikanmu, Jesus Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis Ku berjuang, ku berjuang Sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia Sekali lagi serukan kami melihat itu Tuhan Yes Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis Ku berjuang, ku berjuang Sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia Yes, God Amen Thank you, God You are amazing, God Amazing, Lord Amen Baik selamat pagi saudara-saudara sekalian Jumat JB3 Senang sekali bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja Dan tetap semangat Yang penting itu Hari ini adalah harinya Tuhan Mari kita menyambutnya dengan semangat Dan sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan Biarkan Tuhan Yesus, roh kudus bekerja dalam hati kita Agar supaya kita menangkap apa isi hati Tuhan Baik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa lebih dahulu Bapak kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Kami boleh memuji membesarkan nama engkau Sekarang kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah tanganmu turun atas hambamu Dan memakai hambamu membagikan isi hati engkau Aku berdoa supaya setiap orang di tempat dimanapun mereka berada di rumah Yang menonton acara ini Yang menyaksikan siaran langsung ataupun rekaman Akan mendapatkan sesuatu yang dari engkau saja Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Sekarang berdoa dan mengucap syukur Amin Baik judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Teladan kasih gembala agung Apakah saudara tahu siapa gembala agung? Gembala agung kita yaitu Yesus Kristus sendiri Tuhan Yesus Kristus Nah disini dikatakan teladan kasih Kenapa? Karena kasih itu adalah hukum yang terutama Yang harusnya kita lakukan dengan sekedar hati Sekedar kekuatan kita adalah mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama manusia Ya ini adalah ringkasan daripada hukum Taurat Kata Tuhan sendiri Jadi kasih adalah hukum yang paling utama Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan golden rule Nah saya akan memberikan rangkuman awal saja Bahwa Yesus adalah gembala agung Dia ingin mengajar kita supaya kita mengikuti cara hidup dia Dalam mengembalakan orang lain Itu mengembalakan dengan kasih Maksudnya mengembalakan bukan berarti kita pastor atau pendeta Tapi kita berada dalam situasi atau kondisi Dimana kita dapat mengajar orang yang lebih muda dari kita Generasi yang lebih muda Bisa saja di gereja Bisa saja di sekolah Dan bisa juga di rumah Orang tua mengembalakan anak-anaknya Nah kita akan belajar bagaimana Yesus mengembalakan murid-muridnya Dan dia mengembalakannya dengan kasih Secara khusus kepada Petrus Petrus pada akhirnya ditantang untuk mengembalakan domba-domba Tapi dia mengalami pertemuan dengan Yesus lebih dahulu Dan disitulah Yesus menunjukkan kasihnya kepada Petrus Dan Petrus belajar bagaimana mengembalakan dengan kasih Nah sekali lagi Kasih sangat penting Bahkan dikatakan firman Tuhan Allah itu adalah kasih 1 Yianus 4 ayat 8 mengatakan Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Allah memang maha besar, maha kuasa Dan kita mengatakan Pujilah Tuhan sebab dia sangat perkasa Tapi Tuhan ingin kita mengenal dia Lebih dalam lagi Adalah sebagai Allah yang mengasihi Nah dikatakan juga dalam 1 Yianus 4 ayat 16 Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Kita yang sudah percaya Dikatakan Tuhan Tetaplah berada di dalam kasih Sebab Allah adalah kasih Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia Kalau orang tetap di dalam kasih Tuhan ada di dalam dia dan kita ada di dalam dia Luar biasa Seperti ada satu kesatuan Karena Allah itu adalah kasih Lebih laju tentang kasih Dalam 1 Korintus pasal 13 Ya ini pasal yang berbicara tentang kasih Yang didahuli oleh Karunia Rokudus pasal 12 Dan kemudian ditutup dengan Karunia Rokudus pasal 14 Jemaat Korintus di dalam siati Walaupun mereka punya karunia-karunia Jangan lupa hal yang paling utama adalah mengasihi 1 Korintus 13 Ayat 1 mengatakan Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Coba perhatikan dulu Semua bahasa manusia Waduh saya suka sekali kok saya bisa berbicara semua bahasa manusia Karena saya susah untuk berbahasa Bahasa Sundas kan saja Tidak bisa sampai saat ini Bahasa manusia Bahasa Perancis, Jerman, Korea Semuanya kita bisa kuasai Dan bahasa malaikat dikatakan Firman Tuhan Apa bahasa malaikat? Bahasa sorgawi Bahasa yang luar biasa Tapi Firman Tuhan mengatakan Jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing Ya Peribahasa dalam bahasa Indonesia dikatakan Tong kosong nyaring bunyinya Coba perhatikan tong yang misalnya aspal di jalan Ada tong yang berisi aspal Kita ambil batu kita ketok Pasti bunyinya plak plak Gak ada bunyinya Tapi kalau dia kosong Cering, cering, cering Ribut Ya ini menunjukkan Orang yang berisi Ya tidak perlu nyaring bunyinya Firman Tuhan mengatakan Kalau kita punya segala sesuatu Bisa bawa bahasa manusia Bahasa malaikat Tapi kalau tidak punya kasih Tong kosong nyaring bunyinya Di ayat yang kedua 1 Korintus 13 ayat 2 mengatakan Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat Karunia yang luar biasa Dapat bernubuat Mengetahui segala rahasia Memiliki seluruh pengetahuan Wah ini luar biasa Semua pengetahuan Ya kalau gelarnya S1, S2, S3 semua diborong Karena pengetahuannya Ya dia tahu segala sesuatu Ya dia udah dokter Dokter berbagai macam Ya menulis paper, jurnal dan sebagainya Tahu semua pengetahuan Dan memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Waduh imannya saja luar biasa Memindahkan gunung Jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Satu lagi Firman Tuhan katakan Di bagian ayat ketiga Sekalipun aku membagi-bagikan Segala sesuatu yang ada padaku Wah luar biasa Dia Apa yang dia punya Uang, mobil, harta, apapun Dikasih kepada semua orang Dan bahkan menyerahkan tubuhku Untuk dibakar Wah dia berkorban Mati untuk banyak orang Tapi Jika tidak mempunyai kasih Tidak ada faedahnya Gak ada gunanya itu semua Mungkin itu hanya untuk kesombongannya dia Menjadi pahlawan Tapi bukan karena Kasih kepada orang lain Dan Rasul Paulus Mengatakan dalam Galatia 5 ayat 13 Nah ini ayat yang sambungan Dengan beberapa Waktu yang lalu Saya khotbah tentang Kita sudah merdeka Galatia 5 ayat 13 Mengatakan Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil Untuk merdeka Sama seperti sekarang Indonesia Menjelan 17 Agustus Merdeka Tapi jangan mempergunakan Kemerdekaan itu sebagai Kesempatan untuk Kehidupan dalam dosa Melainkan Layanilah seorang Akan yang lain oleh Kasih Hidup di dalam kasih Dan dikatakan oleh Paulus Ayat 14 Sebab seluruh hukum Taurat Tercakup Dalam satu firman ini Yaitu Kasihlah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kasihlah Sesamamu Manusia Seperti dirimu sendiri Sudah mencakup Seluruh hukum Taurat Jadi Hati-hati saudara Kita hidup Yang paling utama adalah Mengasih Tapi ayat selanjutnya Ada bahayanya Dikatakan Hati-hati Merdeka Hidup dalam kasih Jangan menggigit Jangan saling menggigit Jangan saling menelan Jangan saling membinasakan Rupanya orang Kristen Bisa juga saling menggigit Suami istri Bisa saling menggigit Kakak beradik Bisa saling menggigit Ya Bawahan dan atasan Atasan bisa menggigit Bawahan Di gereja juga bisa Mungkin Gembala Atau penatua Atau Pemimpin sel Hati-hati Jangan menggigit Firman Tuhan mengatakan Hati-hati Jangan saling menggigit Oke Saya Akan beralih kepada Bagaimana teladan Yesus Yesus sudah mengajarkan Kasih itu sangat penting Kasih itu harus Nomor satu Tapi apakah Yesus punya teladan Kita harus belajar Pada Yesus Tidak ada orang lain Yang kita dapat belajar Bagaimana mengasih Selain daripada Yesus sendiri Ya Yesus sendiri Adalah teladan kasih yang luar biasa Banyak orang ingin Mencari tahu Apa yang Tuhan katakan Allah katakan Tentang kasih Tapi Yesus mengatakan Kalau Sudah melihat aku Sudah bertemu dengan aku Sudah melihat Allah Yesus adalah Allah sendiri Jadi kalau Yesus menunjukkan Dia mengasih Kita sudah belajar Bagaimana Allah mengasih Dan kita akan belajar Tentang bagaimana Dengan luar biasanya Yesus Mengembalakan murid-muridnya Dan secara khusus Kepada Petrus 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 adalah murid yang sangat Mengasih sebenarnya Pada Tuhan Dia adalah orang yang Sangat antusias Bahkan rela mati Untuk Tuhan Tapi saudara tahu Bagaimana pertemuan Dia dengan Yesus Dia hanya Seorang nelayan Dia waktu itu Seperti nelayan yang lain Dia bekerja Membangtin tulang Dari pagi sampai malam Untuk menangkap ikan Dengan saudara-saudaranya Dan berapa teman-temannya Dan dalam satu peristiwa Di danau Yesus datang Bertemu dengan Petrus Nah waktu itu Petrus Sudah berusaha Untuk Menangkap ikan Tapi dia tidak Mendapat apa-apa Bayangkan orang yang Bekerja sebagai nelayan Tapi sepanjang malam Tidak mendapat apa-apa Pasti dia sangat Stres Tapi waktu itu Yesus datang Yesus melihat perahunya Yang kosong Tapi Yesus bahkan Meminjamkan perahunya Boleh pinjam perahunya Simon Akhirnya Simon bilang Oke lah Daripada Saya tidak nangkap ikan Minimal bisa tolong Tuhan Yesus Yang sedang mengajar orang Dan Yesus Mulai mengajar orang Sesudah Yesus Mengajar orang Yesus kembali Pada Petrus Dan Yesus mengatakan Begini pada Petrus Petrus Sekarang coba Tembarkan jala Terus Petrus Oke Saya sudah bekerja Sepanjang malam Tapi tidak dapat Ikan Tapi kalau memang Tuhan yang suruh Saya akan lakukan Dan kemudian Petrus Mulai menjala ikan Dan momen ini adalah Momen pertobatan Petrus Saudara Dia menjala ikan Dan dia kaget Dia seorang nelayan Pakar yang luar biasa Tetapi Dia belum pernah melihat Ikan sebanyak ini Bahkan perahunya Hampir tergelam Jalanya hampir Terkoyak habis Dan dia Tahu Ini Tuhan Dan saat itu Dia tersungkur Dia benar-benar Nyadari Dia orang berdosa Dan dia menyerahkan diri Kepada Tuhan Dan Tuhan katakan Ikutlah aku Kamu tidak akan jadi Penjala ikan lagi Akan menjadi penjala manusia Ini adalah momen Dimana Petrus Meninggalkan segala sesuatu Dia meninggalkan Orang tuanya Dan dia mengikuti Yesus Dia jatuh cinta Kepada Yesus Yesus itu adalah Sahabatnya Mentornya Orang yang Dia ingin belajar Sejak saat itu Dia mengikuti Yesus Saya ingin memperlihatkan video Ya Saya ambil di Di Youtube Pendek saja Supaya kita bisa melihat Secara sekilas Bagaimana Situasinya Yang coba digambarkan Secara visual Push the boat out further To the deep water Then you and your partners Let down your nets For a catch Oh master We worked hard All night long And caught nothing But if you say so I'll let down the nets James John Get your boat over And give us some help We can't Get your hands full Hurry Fasting Watch the net Watch the net Work from the far end Of the net Oh net Net You don't overload this size That's enough That's enough That's enough Go away from me Lord I am a sinful man Don't be afraid From now on You will be catching men We will see how Petrus Mengambil Keputusan Pada Waktu dia Melihat Mujisat Menangkap Ikan Dan dia Mengatakan Dia adalah Orang yang berdosa Saudara Coba Saudara Pikirkan Coba Saudara Bayangkan Momen apa Waktu saudara Menyerahkan Hidup Saudara Kepada Tuhan Ini seperti Satu momen Dimana saudara Memberikan hati Saudara Kepada Tuhan Mungkin Orang berbeda-beda Ada yang dia Datang ke kebaktian Dan dia melihat Hadirat Tuhan Yang begitu Dasyat Ada dia Mungkin Disembuhkan Dari sakit Penyakit Dan kemudian Dia melihat Tuhan Bekerja dengan Luar biasa Atau ada orang Yang ikut Retret Ya kemudian Ikut Acara-acara Khusus Yang membuat Hatinya tergerak Roh kudus Yang bekerja Di dalam Segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Sehingga kita Ambil keputusan Untuk datang Pada Tuhan Momen itu Dalam momen Yang indah Saya sendiri Pernah Satu waktu Dimana saya Mengambil keputusan Kepada Tuhan Itu adalah Momen yang Sebenarnya Tidak begitu Baik Dimana Waktu itu Saya Sedang ikut Platda Platas daerah Untuk Prapon Catur Karena saya Waktu itu Atlet catur Junior Tapi Pada saat itu Di gereja Sebenarnya Ada acara Retret Dan Retret pemuda Remaja Dan kemudian Retret itu Mengajak Sebuah orang Tapi saya Tidak memilih Untuk pergi Karena saya Sedang ikut Latihan Tapi satu Masa dimana Saya Sedang Ikut Platda Itu Saya Dalam satu Kesusahan Yang luar biasa Tidak bisa Fokus Dan saya Kalah Dalam satu Pertandingan Yang sangat Penting Dengan Rival Utama Untuk Orang yang Dipilih Atau Tidak Pada saat Itu Saya Akhirnya Kecewa Karena saya Kalah Dan seperti Orang yang Patah Semangat Saya Berkeliling Waktu itu Di kota Manado Saya Berkeliling Seperti orang Yang Stres Berkeliling Kenapa Saya Kalah Pikiran Saya pada Langkah Langkah Kenapa Saya Kalah Dengan Langkah Yang Mungkin Cuma Sepuluh Langkah Seperti Seperti Mungkin Bagi Berapa Orang Ini Bukan Perkara Besar Bagi Saya Seperti Mau Bunuh Diri Besar Sekali Masalah Tapi Saya Tahu Tiba-tiba Ada Satu Ingatan Ada Undangan Untuk Retret Dan Kemudian Malam Itu Saya Langsung Pergi Ke Kota Yang Lain Langsung Naik Kendaraan Angkutan Umum Saya Pergi Yang Jaraknya Cukup Jauh Sekitar 30 Kilometer Dan Saya Datang Kira Jam Satu Pagi Untuk Mendaftar Masuk Ke Retret Dan Singkat Cerita Bapak Ibu Saudara Tahu Pada Retret Terakhir Itu Kem Remaja Itu Saya Satu-satunya Yang Maju Kedepan Untuk Bertobat Tapi Itu Momen Yang Mungkin Bagi Berapa Orang Gagal Karena Tidak Banyak Yang Bertobat Tapi Bagi Saya Itu Satu Hal Yang Luar Biasa Di Mena Saya Pertama Kali Mengambil Keputusan 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 Nah Itu Momen Dimana Tuhan Bekerja Dalam Segala Suatu Dan Sejak Momen Itu Kita Akan Bertumbu Dengan Antusias Dengan Hati Menyalah Mengikuti Tuhan Demikian Juga Pada Petrus Petrus Kita Lihat Selama Tiga Tahun Dalam Pemuritan Yesus Dia Selalu Jadi Orang Yang Paling Depan Mengikuti Yesus Melayani Menyembuhkan Orang Bahkan Kalau Ada Masalah Dia Yang Selalu Paling Depan Dan Saudara Ingat Waktu Dia Bisa Berlari Dia Melompat Berjalan Untuk Bertemu Yesus Di Atas Air Ini Satu Hal Yang Luar Biasa Imannya Bertumbuh Dengan Cepat Tapi Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Kita Ingin Semuanya Berjalan Dengan Baik Kita Ingin Semua Orang Yang Mengikuti Tuhan Murid Murid Tuhan Berjalan Terus Seperti Apa ya Seperti Nanjak Dan Kemudian Dia Makin Tinggi Imannya Kasihnya Kepada Tuhan Kita Lupa Bahwa Dalam Masa-masa Tertentu Seorang Bisa Jatuh Orang Bisa Tenggelam Orang Bisa Patah Semangat Orang Bisa Terbakar Ya Orang Bisa Sudah Tidak Mau Ke Gereja Lagi Kecewa Dan Sebagainya Mungkin Peristiwa Peristiwa Atau Dia Merasa Sesuatu Dimana Dia Tidak Punya Semangat Petrus Mengalami Satu Hal Yang Luar Biasa Dimana Dia Dia Jatuh Di Dalam Kejatuhan Yang Sangat Mendalam Petrus Jatuh Atas Kesombongannya Sendiri Di Dalam Matthew 26 E 31 Waktu Itu Kita Lompat Dalam Satu Peristiwa Dimana Yesus Mengadakan Perjamuan Kudus Perjamuan Terakhir Dengan Murid-muridnya Kemudian Yesus Mengatakan Pada Mereka Malam Ini Kamu Semua Akan Tergoncang Imanmu Karena Aku Sebab Ada Tertulis Aku Akan Membunuh Gembala Dan Kawanan Domba Itu Akan Tercerai Berai Akan Tetapi Sesudah Aku Bangkit Aku Akan Mendahului Kamu Ke Galilia Nah Petrus Dengan Sombongnya Menjawab Biarpun Mereka Semua Tergoncang Imannya Karena Engkau Aku Sekali Kali Tidak Yesus Berkata Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Malam Ini Sebelum Ayam Berkokok Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kali Kata Petrus Padanya Sekalipun Aku Harus Mati Bersama Sama Dengan Engkau Aku Tak Meninggalkan Engkau Aku Tidak Akan Mundur Basa Maju Terus Petrus Sangat Bersemangat Tapi Dia Mengandalkan Kekuatan Sendiri Kita Tau Ceritanya Petrus Menyangkal Bukan Cuma Satu Kali Tiga Kali Karena Sewaktu Yesus Ditangkap Petrus Mengikutinya Petrus Memperhatikan Apa Hukumannya Yesus Orang Baik Masa Dia Akan Dihukum Tapi Dia Kaget Yesus Didakwah Hukuman Mati Dan Kemudian Mereka Mulai Menghina Yesus Dan Dia Kata Wah Ini Kejam Sehingga Dia Mulai Ada Ketakutan Ya Roh Memang Penur Tapi Daging Lemak Daging Kita Kadang-kadang Takut Untuk Disakiti Dan Petrus Seperti Itu Bagaimana Kalau Terjadi Kepada Saya Apakah Saya Bisa Tahan Petrus Menyangkal Yesus Tiga Kali Coba Kita Lihat Lagi Videonya Kita Melihat Bagaimana Momen Dimana Petrus Menyangkal Yesus Tiga Kali Terjadi Star Vata Lagi Lagi Kau Tari LO Gateway Kau Tik Kau Tari Kau Kau Polt Kau Kau E Tari Kau Polt Kau 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 Sampai jumpa. 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 Menjala ikan Dan saudara tahu yang terjadi Firman Tuhan katakan Dari malam sampai pagi Mereka tidak dapat ikan sama sekali Mereka berangkat Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Dan dikatakan ketika hari mulai siang Artinya sudah pagi-pagi Yesus berdiri di pantai Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Dan Yesus mengatakan ini pada mereka Hai anak-anak adakah kamu punya lauk-pauk? Mereka mengatakan tidak ada Karena mereka tidak dapat ikan lagi Kemudian Yesus katakan Tebarkan jalamu di sebelah kanan Perahu maka kamu akan peroleh Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Coba saudara perhatikan Ini momen yang sama persis Dengan mereka Datang pertama kali kepada Yesus Atau Yesus memanggil mereka Jadi murid-murid tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus Tapi Yohanes mengatakan Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam laut Dulunya Petrus melihat Yesus Mau berjalan di atas air Tapi sekarang dia tidak punya iman lagi Lebih baik berenang saja Dia berenang untuk menjumpai Yesus Tapi hal yang positif Dia mau ketemu dengan Yesus Dia ingin mengembalikan hatinya kepada Yesus Walaupun mungkin Yesus akan memarahi dia Yesus akan merebuke dia Mengatakan kamu begini, begini, begini Dia sudah siap mengandung resiko Apapun demi untuk bertemu dengan Yesus Tapi Yesus tidak datang dengan penuduhan Petrus kamu begini, kamu tiga kali melakukan ini Kamu sesat dan sebagainya Yesus tidak melakukan hal apapun Dia sudah tahu Petrus sudah merasa bersalah dengan sendirinya Yesus hanya ambil ikan Kemudian Yesus mengatakan Marilah dan sarapanlah Diajak dalam pertemuan muka dengan muka untuk mereka makan Segala sesuatu bisa diatasi waktu kita makan bersama Kemudian mereka tidak mengatakan Bertanya siapa Yesus lagi Karena mereka tahu itu adalah Tuhan Kemudian Yesus mulai Makan bersama-sama dengan mereka Dikatakan firman Tuhan Inilah tiga kali Yesus menampakkan diri Tetapi Momen yang terakhir ini Yesus sedang berusaha Punya tujuan, punya fokus Untuk berbicara kepada Petrus Dan saat itulah Yesus bertanya kepada Petrus Petrus apakah engkau mengasihi aku Petrus menjawab Ya Tuhan Engkau tahu saya mengasihmu Yesus tanya kedua kali Petrus apakah engkau mengasihi aku Petrus menjawab Ya Tuhan Kau tahu aku mengasihi kau Jadi Yesus tanya ketiga kali lagi Petrus sedih Sewaktu Yesus bertanya ketiga kali Karena dia tahu Yesus sedang Mengajar kepada dia Yang paling penting dalam hidup kamu adalah Mengasihi Dengan segedap hati Yesus mengatakan tiga kali Gembalakanlah domba-dombaku Gembalakanlah Dan disitu Petrus tahu Tuhan menerima dia Walaupun dia telah jatuh Walaupun dia telah berdosa Tuhan mengasihi dia Dan Tuhan ingin supaya dia Mengasihi orang lain Sama seperti Tuhan mengasihi Dia belajar satu hal Kehidupan sebagai Pemimpin Sebagai gembala Adalah Mengasihi orang-orang Marilah kita mengasihi Sama seperti Yesus Mengasihi Kalau ada orang yang jatuh Orang dekat dengan kita Jangan datang dengan penghukuman Bahwa dia untuk Bertemu muka dengan muka Dengan Yesus Sehingga dia bisa merasakan Kasih Tuhan Dan dia pulih Hidupnya Demi untuk mengasihi Tuhan Kita bisa lihat videonya Kalau kita Boleh secara Lebih jelas lagi Videonya Bagaimana pertemuan ini Sangat luar biasa Bagaimana momen-momen Itu adalah momen Yang Tuhan kembalikan Dalam posisi Yang semula As the sun was rising Jesus stood at the water's edge But the disciples did not know That it was Jesus Young men Haven't you caught anything? Tuhan is safe Throw your net out On the right side of the boat And you will catch us So they threw the net out And could not pull it back in Because they had caught so many fish The disciple whom Jesus loved Said to Peter It is the Lord When Peter heard that it was the Lord He wrapped his outer garment around him For he had taken his clothes off And jumped into the water The other disciples came to shore In the boat Pulling the net full of fish They were not very far from land About a hundred yards away When they stepped ashore They saw a charcoal fire there With fish on it And some bread Bring some of the fish You have just caught Simon Peter went aboard And dragged the net ashore Full of big fish One hundred and fifty-three in all Even though there were so many Still the net Did not tear Come And eat None of the disciples dared ask him Who are you Because they knew It was the Lord So Jesus went over Took the bread And gave it to them He did the same with the fish This then was the third time Jesus appeared to his disciples After he was raised from death After they had eaten Jesus said to Simon Peter Simon son of John Do you love me More than these others do Yes Lord You know that I love you Take care of my lambs A second time Jesus said to him Simon son of John Do you love me Yes Lord Yes Lord You know that I love you Take care of my sheep A third time Jesus said Simon son of John Do you love me Peter became sad Because Jesus asked him A third time Do you love me And so he said to him Lord You know everything You know that I love you Take care of my sheep Kalau dua orang Memengembalikan kasih mereka Biasanya mereka Bagaimana kalau kita Pergi ke tempat Pertama kali kita bertemu Wah seperti itulah Ini yang Jesus lakukan Jesus membawa dalam satu momen Dimana mereka bisa Tergerak hatinya Untuk membalah kasih Tuhan Nah jadi terakhir Apa yang sebenarnya kita belajar dari sini Yang pertama Sang gembala agung Yaitu Yesus Datang Berinisiatif Lebih dahulu Menemukan kita Dan mengasihi kita Sekalipun kita jatuh Sangat besar Dalam dosa Sewaktu Adam dan Hawa Berdosa Yesus datang Mencari mereka Walaupun mereka Sudah merasa malu Mereka merasa telanjang Waktu kain juga Marah Tuhan berurusan Dalam setiap perkara Dalam Alkitab Banyak cerita Dimana Tuhan Yang lebih dahulu Berinisiatif Untuk mengembalikan Kasihnya Mission Day Tuhan yang melakukan Misi Tuhan yang Datang Pada kita Untuk menjangkau kita Yang kedua Tuhan Yesus Memberi teladan Pada Petrus Untuk mengembalakan Domba-dombanya Dengan kasih Yang sama Seperti Yesus Lakukan kepada dia Kalau kita Dikasih oleh orang Kita akan Berespon untuk Mengasih orang lain Dan Petrus Belajar Petrus tahu bahwa Tuhan tidak Mengeliminasi dia Dia sudah Dipilih oleh Tuhan Dijadikan Soko guru Dijadikan murid Tapi Tuhan tidak bilang Oh Petrus Kamu gagal Udah lah saya Pilih orang lain Tuhan tetap Pilih dia Tuhan tetap Pakai dia Sama seperti kita semua Tuhan tidak pernah Gagal memilih kita Walaupun kita jatuh Tuhan ini kembalikan kita Dalam posisi yang semula Sebagai anak Bapak Seperti anak yang hilang Yang ketiga Gembala yang baik Pasti mencari mereka yang terhilang Walaupun itu hanya 1% Dari 100% 99% Yang dalam kondisi baik Gembala Tidak akan meninggalkan Satu domba yang tersesat Dia mencari Menyelamatkan Yang tersesat Yang keempat Tuhan mau mengangkat kita Apapun kondisi saat ini Tuhan ingin supaya kita Pulih Bukan maunya dia Untuk menghukum Membinasakan kita Dia ingin supaya kita Kembali Dalam persekutuan Dengan dia Sama seperti Anak yang hilang Waktu dia datang Dia bilang Tuhan Bapak saya sudah tidak layak Jadikan saya pelayanan saja Tuhan bilang Tidak kamu Anak yang hilang Dia peluk Dia rangkul Kemudian dia bilang Mari kita buat pesta Ya karena Anakku yang hilang Telah kembali Ada pesta di sorga Sebab itu Anak yang hilang kembali Demikian juga Saudara-saudara Saudara boleh kemana Boleh hilang Tuhan mencari Dimanapun saudara berada Yang terakhir Kelima Mari kita saling ngasih Satu sama yang lain Gembala bukan bos Gembala bukan yang Memberi Apa namanya Segala sesuatu Kamu harus begini Harus begitu Mengatur dan Memerintah Tapi Gembala yang Memberi jalan yang benar Seperti Mas Mur 23 Memberi makan Menolong dalam kesesakan Merawat luka Mari kita semua belajar Menjadi gembala yang baik Dalam lingkungan kita Di keluarga kita Di komsel kita Di pekerjaan kita Di sekolah kita Kita kembalikanlah Orang-orang yang Mungkin sedang Bermasalah saat ini Dalam pertemuan-pertemuan Ilahi yang begitu Dasyat Saya percaya Firman Tuhan hari ini Akan membangun kita Menguatkan kita Dan Ingatlah Itu semua Karena Kasih Tuhan Kasih Tuhan Pada Petrus Dapat juga Menyentuh Pada Hati Semua orang Saya ingin Menantang Saudara-saudara sekalian Pada posisi hari ini Bagaimana posisi Saudara Setiap pribadi kita Dimanapun Saudara berada Di tempat ini Di rumah Saudara Di kamar Saudara dalam kesendirian Mungkin Saudara Merasa jauh Saat ini Dalam hadapan Tuhan Karena Saudara Merasa gagal Dalam hidup ini Saudara merasa Tuhan akan Mengeliminasi Tuhan akan Mengeluarkan Saudara Dari jalan hidupnya Saudara merasa Saudara sudah gagal Sudah berdosa Apapun dosanya Saudara Saudara boleh sebutkan Dosa yang terbesar Seperti Daud yang berjina Seperti ada orang yang Membunuh Seperti Wanita Samaria Yang jadi pelacur Tuhan tidak Menghukum dia Tuhan Tuhan mengatakan Kalau tidak ada yang Menghukum Aku juga tidak akan Menghukum engkau Karena Tuhan Ingin mengasih kita Dengan kasih Yang kekal Saya berdoa Supaya roh kudus Bekerja Supaya Saudara Menjadi seperti Petrus yang Jangan takut Untuk kembali Pada Tuhan Sewaktu Tuhan Menampakkan diri Pada dia Dia tidak mau lagi Melakukan Kegagalan Seperti yang dulu Dia cepat berlari Walaupun berenang Walaupun dengan Sisa-sisa Kekuatannya Dia mau bertemu Dengan Yesus Mari kita bertemu Dengan Yesus hari ini Mari kita Bertemu muka Dengan muka Dan seperti Firman Tuhan Katakan Sewaktu Yesus Datang kepada kita Bertemu muka Makan bersama-sama Dengan kita Dia akan berbicara Masa depan Yang baru Masa depan Yang penuh pengharapan Dalam hidup kita Semoga Firman Tuhan Ini memberkati Mari kita berdoa Dan saya ingin Supaya kita berdoa Seperti Tuhan Dekat dengan kita Saat ini Seperti Petrus Bertemu dengan Muka dengan Muka dengan Yesus Yesus mengatakan Apakah kau Mengasihi aku Apakah kau Mengasihi aku Tuhan ingin Kita mengasihi dia Dengan segenap hati Itu adalah hukum Yang terutama Yang paling utama Dan Mengasihi itu adalah Mengasihi orang lain Petrus terakhir Menjadi orang Yang terjual habis Dia menyerahkan hidupnya Bahkan dia mati Di kayu salib Dengan posisi terbaik Demi Karena dia mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Sedat jiwa Dan segenap kekuatannya Dan itu juga Tanda juga Dia sangat mengasihi Orang-orang yang terhilang Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk firman Tuhan Pada Pagi hari ini Kami percaya Roh kudus bekerja Dalam setiap orang Dimanapun mereka berada Waktu mendengar firman Ada pemulihan terjadi Aku berdoa Khusus pada orang-orang Yang merasa Saat ini Sedang jauh Di hadapan Tuhan Kadang merasa gagal Kadang merasa Tertolak Karena merasa malu Malu sebagai Anak Tuhan Tapi tidak mengasihi Tuhan Tapi Tuhan datang mengatakan Aku memeluk engkau Aku mengasihi engkau Dengan kasih yang kekal Kembalilah Kembali pada kasih yang mula-mula Dan segala dosa Segala pelanggaran Tuhan akan hapuskan Sewaktu kita bertobat Kita mengakui Di depan Tuhan Semuanya Jadi baru Semuanya Mulai dari nol lagi Dan Tuhan akan mengangkat kita Menjadi gembala-gembala Pemimpin-pemimpin Yang baru pada masa depan Tuhan tidak pernah Mengeliminasi kita Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Berdoa dan mengucap syukur Mari semua percaya Katakan Amin Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Biasanya Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton